Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya, Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait dua komandan militer Rusia tewas di garis depan Bahmut. Kementerian Pertahanan Rusia pada minggu kemarin mengumumkan bahwa dua komandan militernya tewas dalam pertempuran di garis depan Bahmut, Ukraina Timur. Dalam pengumuman langka ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa komandan Brigade Senapan bermotor keempat yaitu Vyacheslav Makarov dan wakil komandan korps Angkatan Darat untuk pekerjaan militer politik yakni Yevgeny Brovko tewas di medan perang. Pengumuman dikeluarkan saat pertempuran berkecamuk untuk menguasai Bahmut di wilayah Donetsk. Kolonel Makarov tewas ketika Brigadenya membukul mundur serangan Ukraina di selatan pemukiman Krasna. Sementara itu Brovko terbunuh ketika pasukan Rusia menangki serangan di tempat lain. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutnya meninggal secara heroik setelah menerima banyak luka pecahan peluru. Mengacu pada grup tentara bayaran Wagner, Moswa mengatakan bahwa detasemen penyerangan terus berusaha menguasai bagian barat Bahmut dengan dukungan pasukan lintas udara. Rusia menutup rapat angka kerugian di Ukraina. Menteri Pertahanan Sergei Soigo tahun lalu mengatakan bahwa 5.937 tentara Rusia tewas di Ukraina. Sedangkan analis militer menyebutkan Moswa berusaha menyembunyikan skala kekalahannya di Ukraina. Demikian berita terkini terkait dua komandan militer Rusia tewas di garis depan Bahmut. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jukce Update, saya Honoris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.